untuk tema kita yang kita bikin dengan pertanyaan nih, pas luat pil kadang gak relate gerocos jadi opsi, silahkan ya, kalau secara pengamat politik saya merasa bahwa semuanya hak artinya, saya bukan bijak sebagai orang KPU ya, apakah itu pilihan, itu semua hak karena kalau kita menarang pun gak boleh juga itu demokrasi, pertanyaannya jangan gerakan itu menegak kita, kalau memang kita menegak kita jadi ya, menghati orang artinya, ada demokrasi yang muncul di kalangan parpol parpol juga punya hak untuk menentukan KPU, namun pada sisi lain gerakan yang kenyataan juga punya hak untuk menentukan itu apakah mereka tidak memilih, atau golpur, tapi paling penting itu PR bagi KPU, karena ketika misalnya menurun partisi-partisinya, menatakan bahwa apa-apa berpengaruh tapi kalau pastinya masih sama atau menegakit pilihan di Indonesia ternyata anak bahwa sudah menyebabkan ketika person lain dan saya yang penting dalam pilihan di Indonesia ini terutama Jakarta karena apakah gerakan-gerakan yang muncul hanya buih di kebangan media sosial atau memang mereka itu berbicara kita rapuhi bahwa perbicaraan sudah itu kencang di TikTok kencang-kencang di TikTok tapi apakah mereka akan bangun untuk memilih dari pilihan ini saya khawatir karena pilkada ini kan sampai jam 12 dan mereka bangun jam 1 kita rapuhi bahwa fenomena pilkada ini kan momentum yang menyenangkan selamat menikmati